Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membongkar monitoring daya kalau gak salah namanya dan ini sudah pernah saya review di video saya sebelumnya cuma kalau untuk ngebongkar masih belum dan kalau listriknya sudah sebagai tambahan dari review kalau kita tekan maka akan nyala jadi ada baterai untuk menyimpan di bagian dalam alat ini kalau dibiarkan beberapa detik dia akan mati karena tidak terhubung ke listrik TLN jadi dia akan mati otomatis nah itu kan kalau di review saya gak nyoba setelah mati terus saya tekan salah satu tombol jadi membongkarnya ini saya baru akan bahas barusan ada 3 baut langsung dibuka aja tidak ada masalah lalu penguncinya ini harus hati-hati ya ini kabel fleksibelnya rentan putus kalau yang seperti ini biasanya kalau gak serabut tapi kalau serabut masih aman seperti ini untuk lcd dan tombol ini ada di bagian atas terus kalau untuk catu daya dan ini adalah baterainya ya baterain MIM 3,6 volt 40 mili ampere dan 14 bisa bertahan 14 jam jika ditarik arus sebesar 2 mili ampere ini ya 14 H 2 M A terus untuk kualitas bagian plastik dalamnya ini cukup bagus terus gak ada yang dihapus untuk seri atau nomor komponennya ini gak ada yang dihapus ya seperti ini gak kelihatan yang ini mungkin kelihatan gak ya nah mungkin kelihatan sebentar saya coba fokuskan dulu aja nah ini ya oke kelihatan semua untuk kapasitor kelihatan gak 0,47 yang ini juga sama jadi barangkali ada yang butuh bisa melihat video ini kalau untuk buat bagian atas ini jarang jarang rusak biasanya tapi saya akan coba bongkar buka dulu kayak gimana nah ini sudah saya bongkar semua bisa dilihat seperti apa jadi kontrolernya ini sudah berupa chip kayak gini dah bukan yang tipe SMD atau yang dip tapi sudah nah kayak gini terus kalau untuk pengaman yang ini ya jadi tinggal pasang gini aja kalau untuk bagian bawah ini hanya satu layer aja dua layer tapi komponennya ada di atas semua gak ada komponen lain nanti nanti saya lihat ya gak ada komponen lain atau langsung dibuka aja tapi takut konslet hati-hati baterainya ini soalnya ada ada jatuh dayanya kalau konslet nanti malah rusak nah kayak gini ya bisa lihat nah gak ada komponen lain jadi isinya cuma kayak gini aja mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh